Pemirsa kurang dari satu tahun lagi, pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif akan digelar. Dan sejak tahun 2004, pemilih tidak cuma memilih anggota DPR saja, tetapi anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Namun sudah tahukah warga tentang Dewan Perwakilan Daerah? Sejak 2004 lalu, gedung ini tidak saja dihuni anggota DPR, tetapi juga oleh 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Pertanyaannya, apakah publik tahu dengan sosok DPD dan cara memilih DPD? Kalau di pemilu besok selain milih anggota DPR dan presiden, pilih apa lagi sih? Apaan itu ya? Boleh, nggak tahu. Ya, calon presiden aja. Selain DPR, ya DPRD, DPD. Kalau DPD, tahu nggak Mas apa itu DPD? Ya, Dewan Perwakilan Daerah kayaknya. Ya, DPD kan belum lama terbentuk ya, dan kewenangannya juga belum begitu kuat seperti DPR RI. Tahu nggak Mbak cara memilih atau menjadi anggota DPD itu seperti apa? Kurang tahu juga. Nggak tahu ya, jadi cuma tahu DPR aja Mbak. Iya. Saya tahu calon menjadi anggota DPD ya, pertama dia harus non-partai, ya kan, terus mendaptarkan diri, ya kan, mendapat dukungan dari beberapa KTP, ya kan. Warga Jakarta yang kami tanya memang tidak bisa mewakili pendapat seluruh rakyat Indonesia. Namun, jika warga Jakarta yang lebih mudah memperoleh informasi saja tidak mengetahui sosok DPD, bagaimana dengan warga yang tidak memiliki akses informasi? Di pemilu 9 April 2014 mendatang, Anda tidak hanya memilih anggota DPR dan DPRD saja, tetapi juga anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, kini sudah saatnya bagi Anda untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai sosok DPD dan juga calon anggota DPD yang kelap mewakili provinsi Anda. Dari Jakarta, Rasko Mega Pratiwi, Narto Wiratmu, dan Dipo Andi Muharam melaporkan.